Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan juga dibenci oleh kaumnya sendiri Karena pendeta-pendeta ini ya Jadi ceramah-ceramanya sungguh luar biasa Yang mengkritik apa yang terjadi di dalam kekristenan Masalah LGBT, masalah pendeta yang suka mabuk Masalah gereja yang dijual Dan masalah banjirnya mu'alap yang di NTT Tapi khusus untuk sesi ini dia mengkritik Kenapa orang Kristen ini satu tidak hafal dengan kitabnya Keduanya lagi setelah meninggal kok dipakai ijaz Dikasih alkitab yang kita penuntun Dan di sekelirnya dikasih kaset-kaset dan lain sebagainya Ini pendeta ini sungguh luar biasa ya Pak Pendeta Malki Atok telah membeberkan dengan lugasnya Sehingga membuat kristen-kristen yang lain itu merasa tertampar Dengan kotba bilio Apa dan bagaimana kita akan saksikan ya Kita akan dengarkan dan kita simak baik-baik Kita Tuhan daripada pemberiannya Tuhan itu sang pemberi Semua yang ada pada kita itu pemberian Suami pemberian, istri pemberian, anak pemberian, harta pemberian, pangkat kedudukan pemberian, mobil pemberian, tanah pemberian, pengaruh pemberian, pendidikan yang tinggi pemberian Semua pemberian Tidak ada yang kita bawa di dunia ini Ayo bilang apa? Aku datang dengan telanjang Aku kembali dengan telanjang Paulus bilang apa? Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 Kita datang tidak bawa apa-apa Kita kembali tidak bawa apa-apa Sama-sama Satu, dua, tiga Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar Saya tidak tahu di Sulawesi Tenggara, atau Toraja, atau di mana-mana, atau di Tapanuli Utara Di NTT itu ada fenomena begini Orang meninggal Yang meninggal ini selama hidup Tidak pernah ikut gereja Gereja saja dia tidak ikut, apalagi kaum bapak Sorry Ibadah umum saja dia tidak ada, apalagi kaum bapak Kau cari sampai kiamat, tidak ketemu Gereja tidak pernah, tidak pernah aktif Baca Alkitab tidak pernah, mabok terus di Lapotuak Ya ini Bapak pendeta sudah menceritakan ya Kelakuan daripada umatnya sendiri Bahwa tidak pernah pergi ke gereja Tukang mabok Jangankan hafal satu ayat Nah, jangankan menghafal Bibel Satu ayat pun tidak ada yang bisa menghafal Atau mungkin ada beberapa gerentir di antara miliatan umat Kristen Pak pendeta sedang membongkar Ya, kepercayaan maupun tingkah laku Daripada umat-umat sebelah ini Dan ada fenomena-fenomena menarik Yang mana terjadi di NTT Orang meninggal Tetapi dipakai kan sebuah jas Dikasih hiasan-hiasan yang bagus Sepertinya mungkin bagus ya yang kita Bisa melihat Upacara pemakamannya Tapi ada satu poin disini bahwa Dia mengatakan lahir itu tidak membawa apa-apa Karena hanya tubuh telanjang saja yang dibawa Baik umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya Kami di Muslim Ya, dalam tata cara pemakaman itu kami sudah ada Kami hanya dibungkus kain kafan Ya, tidak usah dipeti Tidak usah dikasih jas Kalau dipeti itu mungkin ada kasus-kasus khusus ya Mungkin dari penyakit atau lain sebagainya Itu saya koreksi dari pernyataan saya tadi Tapi yang jelas umat Muslim Tidak seperti umat sebelah ini ya Karena kami yakin ya Kami hanya jasad yang terbuat dari tanah Kalaupun kami itu dikasih Al-Quran Dikasih gelang jam tangan Ataupun hal-hal yang memang Itu tidak ada artinya Karena akan hancur Akan hancur dimakan oleh rayap Dimakan oleh belatung-belatung Kami umat Muslim Percaya bahwa yang kami bawa Setelah kami meninggal dunia Adalah amal dan ibadah kami Nah, berbeda dengan kaum sebelah ya Mereka itu memakai jas Memakai jam tangan rolek Atau jam tangan yang Mewah-mewah ya Yang seperti kita tahu Terus dikasih peti Petinya itu mahal banget itu petinya Terus beberapa hari Dan jangan lupa itu Yang saya tahu biasanya itu Diformalin juga agar awet mayatnya Nah, di Islam tidak mengenal hal-hal ini Karena kami Datang ke Lahir di muka dunia ini Tidak membawa apa-apa Yang kami bawa setelah meninggal Adalah amal ibadah kami Kami dimakamkan dengan tata-cara kami Sedangkan di rumah sebelah Tidak ada tata-cara Masalah pemakaman Tidak ada Itu hanyalah Mungkin dari adat istiadat Mungkin dari petua-tua Bapak-bapak gereja Atau apapun Whatever lah Itu urusan mereka Tapi yang saya lihat disini Pendeta Bapak-pendeta Melki Atok Telah memberikan penjelasan-penjelasan Yang intinya Semua orang Meninggal Dalam meninggal dunia Itu tidak membawa apa-apa Jasad ini Kalau sudah ditinggalkan roh Tidak ada artinya apa-apa Hanya seonggok bangkai Seonggok bangkai saja Tidak ada artinya apa-apa Dan kalau pun itu Dikasih jas Dikasih jam tangan Jas yang mewah Kasih kalung Kasih peci Apalagi dikasih bibel Yang ditelungkupkan di tangan Dikasih peti yang indah Ini adalah bagi kami yang muslim Ini perbuatan yang mubazir ini Sepertinya mendewakan Ataupun Ya terlalu Terlalu over lah itu Oke ya teman-teman Saya agak kelelahan sedikit ini Jadi agak terbata-bata ngomongnya Untuk apa dan bagaimana Kita akan lanjutkan ya Pernyataan dari pendeta Mel Atok ini Mantap Di samping-samping kaset kotbah semua Kaset kotbah pendeta Mel Atok Istrasuru Yandi Manove Semua disitu Jadi kita kayak pemakaman Di toko buku Atau di toko kaset rohani Padahal yang mati ini Selama hidup Tidak pernah baca Alkitab Bapak-bapak Anda yang tidak tahu baca Alkitab Tolong pesan di istrimu Mama Kalau bapak habis Tak usah taruh Alkitab Ini pemakaman Atau toko buku Ya lucu sekali Ini Bapak pendeta ya Menyentil ya Menyentil dari umat-umat sebelah Tapi ya bagaimana Bang itu sudah menjadi Kebudayaan ya Kebudayaan mereka Ya kita sebagai umat muslim Banyak bisa melihat Dan melirik Sambil mesem Meringis gitu ya Lucu ini ya Bener memang Bahwa Tata cara pemakaman Saudara kita yang kristian Memang berbeda Dengan kita yang muslim Dan itu sudah dikritik oleh Bapak pendeta Bapak pendeta sudah menyatakan tadi ya Sudah Kita dengarkan videonya tadi Kita akan putar lagi ya teman-teman Biar kita dapatkan poinnya Ngapain? Guna apa? Mata masih terbuka Tidak pernah ada waktu baca Alkitab TikTok Bapak-bapak bisa geser Sampai 5 jam 6 jam 7 jam Apalagi geser Kena cewek-cewek seksi Oh dia ulang terus Ulang terus Baca ini ulang-ulang Jangan lihat cewek seksi Ulang maik kembali Darah Yesus berkuasa Bapak-Ibu terkasih Jadi Ada orang menyangkal Tuhan Dengan Oke kita sudah dapat poinnya Bapak pendeta Mel Atok Sudah mengkritik cukup keras ya Bagi umat-umat sebelah ini Yang orang Yang gak dulu gak pernah ke gereja Kerjanya hanya mabuk-mabukan Teler Sampai Terpontang-panting Kalau berjalan dan itu Memang dilakukan oleh Pihak-pihak sebelah ya Nah tidak pernah ke gereja Tetapi kalau meninggal dunia Dikasih Jas yang mewah Kasih jam tangan Mungkin Ada harta-harta yang dia Disayangi Mungkin gitarnya Atau apa itu Dibawa sertakan Di dalam Yang kubur Si pihak sebelah ini Tapi itulah Itulah Adat dan istiadat Mungkin ya Atau apapun ya Kebudayaan mereka lah Itu kita gak usah Ikut campur tangan Tapi yang jelas disini Saya sangat setuju Dengan bapak pendeta Bahwa Hal-hal begini Memang tidak ada Di kekristenan Jadi seorang kristen yang baik Ya beribadah dengan baik Hapal dengan Bibelnya Agar mereka itu paham Paham Kalau mereka itu paham Dengan bibelnya Insya Allah Hidayah akan mendatangi Hati-hati teman-teman kristen kita Semuanya Karena apa Kebanyakan umat kristen itu Gak pernah Gak pernah buka bibelnya Hanya di kembit Diketea aja Oke Alhamdulillah Saya cukupkan sekian Oh sebelum saya tutup Alhamdulillah Tim JCC Sudah balik kanan Kembali ke Rumah masing-masing Yaitu ada Mas Hasbi Mas Igel Dan juga Morai Rizky Kemarin saya ajak Untuk menindaklanjuti Tentang MUU Kesepakatan Pembangunan Pondok Pesantren Yujaydin Cakrawala Cemerlang Yang berada di Jepara Dan apa Dan bagaimana Tentang prosesnya Nanti akan saya buatkan Jedah Ataupun video Yang khusus Untuk meliputi Beberapa Capture Seperti Kegiatan kami Di sana Terus Luas Pondoknya itu Berapa Hektar Terus Jenis bangunannya Terus apa Di sana Kegiatannya Nanti Akan saya Share Di sana Oh ya Ada satu Lagi Ada satu Lagi Di Pondok Pesantren Tersebut Sudah berjalan TPH Ada sekitar 125 Murid Yang mana Patut saya cek Kemarin Sungguh sangat Memberhatinkan Yaitu Buku-buku Bacaannya Tentang Islam Tentang Dan juga Yang paling Memberhatinkan Satu lagi Yaitu Al-Quran Saya lihat itu Sudah Aduh Ya ampun Saya gak tega ya Ngomongnya itu Sudah banyak yang robek Banyak yang kusam Dan Aduh Begini aja lah Teman-teman Buat yang Terketuk hatinya Silahkan untuk Turut Turut membantu Saudara kita ya Adik-adik kita Yang 125 Untuk Kita belikan Kita belikan Al-Quran Kita akan belikan Al-Quran Buat teman-teman Yang terketuk hatinya Silahkan Nomor rekening JCC Ada di Dikrisi video ini Yaitu Yogyahidin Chakrawala Cemerlang Silahkan Salurkan Ke kami Nanti kita akan Belikan Beberapa modul Buku pembelajaran Dan juga Al-Quran Dan kemarin Guru dari sana itu Mengeluh kepada kita Pak Jul Kami disini Belum punya Seperangkat ini Untuk Pembukuan Maupun Pencatatan Karena semua Dilakukan Manual Mereka Saudara-saudara kita Sebagai guru-guru Disana Ini Memohon Bisa gak Pak Jul Mengadakan Memberikan Kami ini Laptop Untuk Mendukung Ajar Dan mengajar Kalau ada Tolong Beritahu kami Dan mungkin Proyektor Juga diperlukan Disana Itu ya teman-teman Permintaan dari Saudara kita Yang berada di Jepara Beberapa guru Mengeluh Tentang ini Silahkan Buat teman-teman Yang ikut Berpartisipasi Berjuang Secara jihad Kepada kita Salurkan Ke Yayasan Yojaedin Cakrawala Cemerlang Nomor rekening Sudah tertera Di deskripsi Video Di deskripsinya Di copy Salurkan Kepada kami Insya Allah Kami akan amanat Menyalurkan Bantuan-bantuan Teman-teman Baik Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan wabilahi Topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh